Setelah dua tahun dilarang kegiatan masal akibat pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan karnaval budaya. Sejak pagi, warga telah memadati kawasan Ancol, tepatnya di pelataran depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Warga datang dari berbagai kecamatan dan kelurahan di Provinsi Jambi untuk menonton penampilan pawai keliling dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-77. Antusias warga untuk menonton acara tahunan ini membuat mereka rela berdesak-desakan setelah dua tahun dilarang kegiatan masal dilakukan akibat pandemi COVID-19. Semarang pawai menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini diisi dengan beragam penampilan kostum kemerdekaan dan budaya nusantara dari para peserta. Berbagai keunikan pakaian busana dikenakan mulai dari pakaian ala pejuang 45 pejuang daerah, penampilan kuda lumping, reyok, barongsai, hingga penampilan mobil hias. Acara semakin meriah setelah Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menaiki reyok dan berjoget bersama masyarakat. Gubernur Al-Haris mengatakan perayaan karnaval ini bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.